Pemirsa PLT Ketua Umum P3, Mardiono mengatakan partainya menghitung nama Prabowo dan Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung Pilpres 2024. Sinyal-sinyal dukungan dari Presiden terdapat beberapa nama, katakanlah ada Pak Prabowo misalnya kemarin di Perindo, itu ramai diperbincangkan. Ada sinyal dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, apakah P3 juga mempertimbangkan siapapun calon yang mungkin akan didukung atau ada sinyal yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya tentu, P3 sebagai partai politik itu selalu melakukan komunikasi dengan para tokoh-tokoh yang punya potensi. Apakah itu misalnya kita menghitung tentang Pak Ganjar, menghitung tentang Pak Prabowo misalnya, atau yang disebutkan tadi ada Pak Erick Togil, ada Pak Sandiaga Uno gitu ya. Yang seling belakangan ini juga kita seling membangun komunikasi itu, termasuk kalau kita ada event-event apa, kita mengundang apa segala macam, mengundang para tokoh-tokoh itu. Presiden Joko Widodo kembali melempar kode dukungan di depan relawan Jokowi dengan menyebut pilih pemimpin yang berambut putih. Sebelumnya Jokowi sempat memberikan sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto, apakah Capres pilihan Jokowi sudah mengerucut ke Prabowo dan juga Ganjar? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar politik Ray Rangkuti dan juru bicara Gerindra Dinar Ajeng, serta Mindudin Ma'ruf, Ketua Penitian Nusantara Bersatu. Baik, saya ke Pak. Baik, pemirsa kami akan dihadapan relawan Jokowi kembali memberikan kode dukungan Capres 2024, benarkah? Dukungan Jokowi sudah mengerucut ke Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kita akan membahas selesai cedah. Itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya.